Negara yang juga sudah kamu datangi juga sudah banyak, itu referensi kita ya sebagai jurnalist gitu, dan jadi eye-opening, mungkin kayak kamu tadi bilang gak pernah kepikiran selama ini jadi wira usahawan, eh ternyata mungkin gara-gara jalan sana-sini, banyak ide juga ya kan, dikeluarin lah dari eye cloud gitu ya, gimana caranya untuk dikemas, negara mana yang paling bikin kamu berkesan, atau justru malah kepikiran untuk, you know what, kayaknya masa tua kayaknya bakalan di negara itu dah, pernah gak? Swedia, langsung Swedia, ya Swedia, Skandinavia aku suka banget, kenapa, kenapa, susah nanti dengan ada cireng sama di sana, iya sih, tapi masih oke, aduh aku suka banget sih, jadi waktu aku ke Stockholm, ya oke itu kota, tapi kota-kota lainnya tuh kayak kena aja di hati, dan aku ngerasa Swedia itu, mungkin karena masih kroner ya, belum euro, itu negara yang Skandinavia yang gak semahal Skandinavia lainnya Cost livingnya masih adjustable lah ya Terus ramah sama muslim, ada beberapa masjid, karena ada banyak pengungsi dari perang Balkan, dari Bosnia, yang menyelamatkan diri di sana gitu, jadi aku ngerasa, oh dari Swedia ini, ini keren banget Mereka itu sustainability life-nya tuh jalan, kayak pas aku ngobrol sama orang-orang di sana, itu ternyata kayak berapa puluh persen sampahnya tuh bisa di-recycle dengan baik, bahkan di rumah-rumah itu mereka membagi sampahnya jadi enam, bukan hanya dua, organik dan enam Halo Bantar Gebang, masih jauh ya kita ya Jadi emang, itu keren banget sih gitu, dan aku jadi berkaca lewat mereka banget gitu, untuk mengurangi penggunaan plastik yang akhirnya jadi sampah, terus food waste juga dikurangin banget, jadi itu yang bikin aku tuh bawa tupperware silikon kemana-mana yang bisa dilipet Jadi aku kalau nggak, aku makan nggak habis, misalnya nasi kotak syuting atau apa ya, aku bawa pulang, lalu aku coba makan lagi, jadi biar aku nggak mengusik makanan baru yang kayaknya aku nggak habis juga gitu, dan sebenarnya kan kayak 70% di Bantar Gebang itu food waste ya Yang itu bisa meledak menjadi gas metana, kalau nggak salah ya, aku pernah diceritain sama temenku yang founder Kebun Kumara, Sandra gitu, kan dia peduli banget terhadap hal seperti itu Dan itu yang bikin aku aware, wah emang ya food waste harus kita kurangin dengan mengkonsumsi yang bikin kita ngerasa cukup gitu, dan juga konsumsi lainnya Kebun Ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair Hahaha, seriously Diaduk kayaknya ya Hahaha Mau perlu luar dari gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan Anak 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 Anak